...mengambil dan mengganti dua unit DVR sebagai sistem elektronik yang salah satunya berisi hard disk yang membuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait persetua dugaan tidak benar pembunuhan di rumah saksi Verdi Sampo dalam kurung TKP dari pos Sapan Komplek Polri Duran 3. ...mantan anak buah Verdi Sampo yang juga lulusan terbaik Akpol Irfan Widianto difonis 10 bulan penjara. Hakim menyebut Irfan terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengganti CCTV di rumah dinas Verdi Sampo. ...pidana pada terdakwa Irfan Widianto SISIKA oleh karena itu dengan pilihan penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar... ...pidana pada ponis 10 bulan penjara Irfan langsung memeluk kedua orang tuanya dan bersujud. Hakim menyebut hal yang memberatkan Irfan karena Irfan sebagai penjidik Polri harusnya menjadi contoh yang baik bagi penjidik lainnya. Sementara hal meringankan, Irfan dinilai memiliki prestasi dan kinerja yang baik saat menjadi anggota polisi. Saat membacakan pertimbangannya, Hakim bilang jika Irfan Widianto sebagai peraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik Akpol secara sadar menyetujui melakukan pengecekan CCTV di kawasan rumah dinas Verdi Sampo. Padahal sebagai lulusan terbaik dan penjidik di Barat Skrim Polri, Irfan seharusnya mengetahui jika perintah untuk mengecek CCTV adalah untuk menutupi peristiwa pembunuhan di rumah dinas Verdi Sampo sehingga ada unsur pidana dalam perintah ini. tersebut malah terdakwa Irfan Widianto tanpa ada paksaan tujuh dan melaksanakan streaming TV yang berada di kompet politik yang jelas ketahui untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Saya itu terdakwa Irfan Widianto dengan rangkaian kesempatan yang erat tanpa perasaan dengan pikiran yang matang serta dengan peringkat lulusan terbaik Raih Adi Makayasa secara sadar telah melakukan screening TV pada di komplek dan sebagai rangkaian kesempatan yang erat dengan menggunakan telepon melakukan hasil pelaksanaan pengecangan di pusat rangkaian komplek tahun 2003. Terima kasih.